Belakangan ini kabar artis Nikita Mirzani mendapat kekerasan mental dan fisik dari Rizky Irmansyah menjadi sorotan publik. Menanggapi hal ini, psikolog Lita Gading pun turut memberikan komentarnya. Menurut Lita, kekerasan mental dan fisik bukanlah permasalahan biasa. Karena itu, Lita Gading merasa heran bila Nikita lebih memilih koar-koar di media sosial ketimbang melaporkan perilaku Rizky Irmansyah ke pihak berwajib. Ini gak main-main lho. Kalau sampai benar terjadi, kenapa Anda gak lapor polisi saja? Jangan berkoar-koar di media sosial, kata Lita Gading, dikutip dari akun TikTok at Lita Gading 5, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Lita Gading kemudian menyarankan agar Nikita Mirzani memeriksakan kondisinya keprikiatan, bila memang mendapatkan kekerasan dari Rizky Irmansyah. Kalau misalkan mendapatkan hal tersebut, Anda periksakanlah ke psikolog atau prikiatan. Itu sebagai saran saya, ujar Lita. Jangan Anda mengekspos hal semacam ini ke media sosial dan Anda menjadi topik pembicaraan, sambungnya. Di samping itu, Lita Gading juga mengingatkan Nikita Mirzani untuk tidak berkoar-koar di media sosial maupun acara TV karena sama halnya mencoreng nama baik Rizky Irmansyah. Ini tidak baik dan blunder, ini bisa menjadi opini publik tidak baik untuk Rizky, terangnya. Lita dengan tegas menyatakan dirinya tidak suka kabar hoaks, bila apa yang diungkapkan Nikita tak bisa dibuktikan kebenarannya. Saya tidak suka dengan orang yang menyebar hoaks kalau memang benar ini berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini adalah hoaks, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani menyinggung kekerasan mental dan fisik selama menjalin hubungan asmara. Nikita Mirzani tak secara langsung menyebut nama Rizky Irmansyah, tetapi inisial RI. Pengakuan ini muncul beberapa hari setelah Nikita Mirzani saling unfollow dengan Rizky Irmansyah di Instagram. Dikatakan Nikmir, sapaannya, dalam beberapa bulan terakhir dirinya menjalani perjalanan yang tidak pernah diduganya. Yakni perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Nikita Mirzani kemudian mengungkapkan pria yang pernah dicintainya itu telah meninggalkan luka mendalam. Kini Nikita berusaha untuk mendorong biasa keberaniannya dan mengatakan yang sebenarnya kepada publik. Setelah mengaku mendapat kekerasan mental dan fisik dari RI, Nikita Mirzani mengklaim punya alat bukti. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.